Beberapa waktu yang lalu saya merenungkan kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Pada saat itu saya membayangkan apa yang dilakukan oleh sang ayah pada saat setelah anak yang di anak bungsunya itu pergi meninggalkan dia. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat, tapi saya bisa membayangkan bahwa sang ayah selalu menantikan sang anak, selalu merindukan sang anak, sekalipun mungkin dia tahu, mungkin dia mendengar kabar-kabar bahwa segala apa yang dilakukan oleh sang anak semuanya tidak ada yang dapat membanggakan dirinya. Tapi kasih daripada sang bapak terhadap anak bungsunya itu tidak menjadi berkurang bahkan tidak hilang. Dia tetap menantikan kepulangan sang anak bungsu itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, terkadang kita merasa sulit untuk percaya bahwa kita dikasihi oleh Allah karena pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami. Karena keadaan-keadaan yang sulit yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin karena ada luka hati, kekecewaan, dan banyaknya kesalahan yang kita buat dalam hidup kita ini. Terkadang kita sulit untuk bisa percaya bahwa di dalam segala kekurangan kita, Allah tetap mengasihi kita. Namun dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-3, Nabi Yeremia mengingatkan kepada orang-orang Yehuda satu pernyataan yang luar biasa. Dia katakan begini, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi orang-orang Yehuda dengan segala kekurangannya dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, Allah senantiasa membuka tangannya dan dia selalu mengundang kita untuk datang mendekat kepadanya setiap hari. Agar kita boleh merasakan dekapan kasihnya yang memberi kepada kita kekuatan, yang memberi semangat yang baru bagi kita, dan yang memberi rasa aman bagi kita. Dekapan itulah yang akhirnya membuat kita bisa selalu sadar setiap hari bahwa kita dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.